Ini adalah kata Stephen Hassan, seorang pakar kultus, saat ditanya, apakah seseorang tahu bahwa dirinya telah dicuci otaknya. Dengan lugas, beliau mengatakan, Dan seorang ahli kultus lainnya, bernama Margaret Singer mengatakan, Anggota kultus sering berkata kepada keluarga dan teman mereka, tidak ada yang menyuruh-nyuruh saya. Saya memilih untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan. Membuat anggota berpikir seperti itu adalah salah satu manipulasi yang dikuasai oleh para pemimpin kultus yang telah terampil untuk memperolehnya melalui tipuan dan implikasi. Nah, Margaret Singer mengatakan bahwa anggota kultus itu merasa dirinya tidak disuruh-suruh oleh siapapun. Tetapi faktanya, tanpa anggota kultus itu sadari, justru dia sedang disuruh-suruh oleh pemimpinnya. Hanya, dia tidak menyadarinya. Kesimpulan dari dua ahli kultus itu adalah, Anggota kultus itu tidak pernah tahu, dan sadar bahwa dirinya menjadi korban manipulasi, karena telah dicuci otaknya. Contohnya, jika Anda bertanya kepada saksi-saksi Yehua atau umat katolik, siapakah pemimpin Anda? Siapakah yang Anda taati? Maka secara otomatis, mereka akan berkata, bahwa pemimpin kami adalah Kristus. Kami hanya mentaati Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, Benarkah saksi Yehua mentaati Kristus, bukan pemimpinnya? Dan benarkah umat katolik mentaati Kristus, bukan paus? Inilah bahasan kali ini yang akan membuktikan, bahwa yang umat katolik taati adalah paus gereja Roma. Tolong simak video ini sampai tuntas, agar Anda tidak salah paham. Video ini adalah sambungan dari video nomor 207 dan 213. Jadi jika Anda ingin memahami video ini dengan baik, tolong saksikan kedua video itu, yang linknya ada di kolom komentar. Di dalam buku, Thought Reform and the Psychology of Totalism, A Study of Brainwashing in China, yang ditulis oleh Robert J. Lifton, beliau menyebutkan delapan kriteria atau ciri-ciri sebuah kelompok memanfaatkan teknik brainwashing, atau cuci otak. Ciri pertama adalah manipulasi mistis, yang sudah dibahas di video nomor 207, dan ciri kedua adalah dispensing of existence, yang telah dibahas di video nomor 213. Nah, tahukah Anda, bahwa dari dua buah komponen teknik cuci otak itu, bisa membuat pengikut sebuah kelompok kultus mentaati, dan mematuhi pemimpinnya secara membabi buta? Mari kita bahas dengan detail, bagaimana cara dan modusnya. Semua ahli kultus setuju, dan saya yakin Anda pun bermimpi, Anda mampu mengontrol dan memanipulasi seseorang, agar ia mau mentaati dan mematuhi Anda, untuk melakukan apapun, yang Anda inginkan, tanpa orang itu bertanya-tanya, dan tanpa orang itu sadari, dan tahu bahwa dia sebenarnya sedang melakukan kehendak dan keinginan Anda. Dengan kata lain, Anda sebenarnya memiliki sebuah robot, yang siap melakukan apapun juga, yang Anda inginkan. Tentunya, memerintahkan dan mengontrol sebuah robot, dengan memerintah dan mengontrol manusia sangatlah berbeda, karena manusia memiliki daya nalar, dan kehendak bebas, untuk melakukan apa yang diinginkannya, sesuai dengan pikiran dan nuraninya sendiri. Oleh karena itu, sangatlah sulit kita memerintahkan, dan mengontrol manusia. Tetapi Anda bisa memanfaatkan teknik brainwashing, untuk memanipulasi dan mengontrol orang, agar mau mematuhi dan mentaati Anda secara membabi buta. Saya beri contoh, yaitu saksi-saksi Yehua yang berkeliling dari rumah ke rumah Anda, dengan target minimal 50 jam per bulan. Apakah menurut Anda, saksi-saksi Yehua itu dibayar? Tentunya, tidak, saksi-saksi Yehua itu tidak dibayar, dan mereka melakukannya secara sukarela. Bahkan merekalah yang mengeluarkan uang transport. Dan bahkan, untuk mematuhi dan menjunjung tinggi doktrin larangan makan darah, saksi Yehua bersedia mati, untuk tidak melakukan transfusi darah, meskipun dokter mengatakan darah dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa seorang saksi Yehua. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa saksi-saksi Yehua mau dan bersedia melakukan semuanya itu? Atau satu contoh lainnya adalah para teroris, yang bersedia mati dengan bom bunuh dirinya. Menurut Anda, mengapa para teroris itu, bersedia melakukan bom bunuh diri? Nah, jawabannya sederhana yaitu, saksi Yehua mau dan bersedia berkeliling, dari rumah ke rumah secara sukarela, dan para teroris bersedia melakukan bom bunuh diri, karena mereka mengira atau berpikir, mereka sedang melakukan semuanya itu demi Allah, atau Tuhan mereka. Iya, betul, manusia bersedia berkorban apapun juga atas nama agama. Para saksi Yehua dan teroris bersedia melakukan semuanya itu, karena mereka percaya, dan yakin bahwa mereka sedang menjalankan perintah Allah mereka. Oleh karena itu, mereka bersedia mengorbankan tenaga, waktu, dan bahkan nyawa mereka demi menjalankan perintah Allah mereka. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah para saksi Yehua dan teroris rela berkorban semuanya itu, untuk alam mereka? Bagi pihak luar, seperti Anda dan saya, pasti berpikir bahwa saksi-saksi Yehua dibodohi oleh pemimpinnya. Demikian juga para teroris mati sia-sia ditipu oleh pemimpinnya. Tetapi jika Anda bertanya kepada mereka, maka mereka sangat yakin dan percaya bahwa mereka melakukan semuanya itu di jalan yang benar, dan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita, sebagai pihak orang yang berada di luar lingkungan mereka, bisa melihat dan mengetahui bahwa mereka telah ditipu dan dibodohi pemimpinnya? Jawabannya mudah, yaitu karena mereka dipengaruhi oleh teknik-teknik brainwashing, sedangkan kita tidak sama sekali. Jadi bagi orang luar, apa yang dilakukan oleh saksi-saksi Yehua adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi saksi-saksi Yehua dan teroris, bukan sebuah kebodohan, apalagi merasa tertipu. Bagi mereka, apa yang mereka lakukan adalah termulia, karena mereka yakin sedang melaksanakan tugas suci dari Allah sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar, mengapa dan bagaimana saksi-saksi Yehua bisa dipengaruhi oleh teknik-teknik brainwashing, sehingga mereka mau dan bersedia melakukan apa yang mereka anggap mulia, tetapi bagi kita adalah sebuah kebodohan. Hal pertama yang diinginkan oleh pemimpin kultus adalah ketaatan mutlak dari para anggotanya. Ini kata Stephen Hassan dalam bukunya, Combat Tingkat Mind Control. Orang-orang yang berada di puncak organisasi-organisasi ini, yaitu pemimpin kultus, tidak memimpin melalui kebijaksanaan, konsensus, kasih sayang, atau bahkan kekuatan otak. Mereka memimpin dengan membuat pengikutnya ketakutan dan ketergantungan. Mereka menuntut ketaatan dan kepatuhan. Dan sebuah situs Kristen mengatakan hal yang menarik, judulnya adalah, Kesetiaan yang membabi buta pada kepemimpinan pastoral, adalah ciri sebuah kultus. Artikel itu lebih lanjut berkata, Bagi para pemimpin gereja yang menuntut kesetiaan yang membabi buta adalah sebuah penyimpangan, terhadap kebenaran Alkitabiah, dan merupakan ciri dari kultus. Alkitab memberikan wewenang kepada pendeta dan penatua. Namun wewenang tersebut, bukannya tidak terbatas atau tidak bisa dipertanyakan lagi. Mereka yang menuntut kepatuhan buta dari pengikutnya adalah pemimpin kultus. Nah, pertanyaan berikutnya, adalah bagaimana pemimpin agama bisa meminta ketaatan dan kepatuhan, yang membabi buta dari pengikutnya? Jawaban pertama adalah, pemimpin keagamaan mengaku-ngaku dirinya memiliki sesuatu yang spesial, spektakuler dan bersifat mistis. Di dalam terminologi kultus, disebut sebagai manipulasi mistis. Jutaan saksi-saksi Yehua percaya dan yakin seribu persen, bahwa Yesus Kristus sudah memilih, dan mengangkat sembilan orang ini sebagai golongan hamba yang setia dan bijaksana sesuai dengan kitab Matius 24, ayat 45. Sembilan orang pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehua mengklaim, bahwa mereka adalah wakil-wakil Kristus di bumi. Suara dan kehendak sembilan orang ini adalah suara dan kehendak Allah. Jika ada saksi Yehua menentang apa yang mereka ajarkan, berarti saksi Yehua itu dianggap sama menentang Yesus Kristus dan Allah. Jawaban kedua, sembilan orang ini menentukan keselamatan kekal para saksi Yehua. Jika saksi Yehua setia kepada sembilan orang ini, maka saksi Yehua akan beroleh kehidupan abadi. Tetapi sebaliknya, menentang mereka berarti mereka akan beroleh hukuman abadi pula. Coba renungkan, bagaimana jutaan saksi-saksi Yehua tidak tunduk, taat dan patuh kepada pemimpin mereka, bukan? Jika kehidupan abadi Anda ditentukan oleh pemimpin agama Anda, bukankah Anda akan melakukan apapun juga? Sekarang, perhatikan video klaim dari salah satu petinggi saksi Yehua, yang mengatakan, bahwa suara badan pimpinan, yaitu pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehua, disamakan dengan suara Yesus berikut ini. Badan pimpinan bisa disamakan seperti suara Yesus, sang kepala sidang. Jadi kalau kita dengan rela tunduk kepada badan pimpinan, kita sebenarnya tunduk pada wawenang dan arahan Yesus. Sudahkah Anda dengar pernyataan itu? Apakah benar bahwa suara badan pimpinan sama dengan suara Yesus? Apakah benar jika saksi Yehua tunduk dan taat kepada mereka berarti tunduk kepada pimpinan Yesus? Sayangnya, saksi-saksi Yehua sangat percaya dengan klaim yang dibuat oleh Kenneth Flodin itu. Setiap saksi Yehua percaya, bahwa mengikuti dan mentaati sembilan orang ini, berarti sama dengan mengikuti dan mentaati pimpinan dari Yesus. Oleh karena itu, setiap saksi Yehua mentaati dan mengikuti pemimpin mereka secara membabi buta, karena mereka mengira sedang mengikuti Yesus. Tetapi kita yang berada di pihak luar tahu pasti, bahwa klaim-klaim itu tidaklah benar, dan mempercayainya adalah sebuah kebodohan. Mengapa mempercayai klaim-klaim pemimpin saksi Yehua adalah sebuah kebodohan? Pertama, kita harus menguji klaim-klaim yang dibuat oleh pemimpin saksi-saksi Yehua itu. Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu. Jika kita percaya begitu saja klaim-klaim yang dibuat oleh seseorang, dengan mengabaikan peringatan Alkitab, maka kita adalah orang yang paling malang di dunia. Kedua, bagaimana mengujinya? Sangat mudah, jika pemimpin saksi Yehua mengaku, bahwa mereka telah dipilih dan diangkat oleh Tuhan Yesus, sehingga suara mereka adalah suara Tuhan Yesus, maka ajaran yang mereka ajarkan harus sama dengan ajaran Yesus. Jika ajaran pemimpin saksi Yehua berbeda dengan ajaran Yesus, maka klaim-klaim pemimpin saksi Yehua itu adalah sebuah dusta agama. Mari kita mengujinya secara objektif. Suatu kali Tuhan Yesus ngomong di Matius 24, ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapak sendiri. Di ayat ini, Tuhan Yesus berbicara tentang waktunya kiamat, yaitu tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi jika kita periksa sejarah saksi-saksi Yehua, para pemimpin saksi Yehua berulang kali menubuatkan waktunya kiamat. Mari kita dengar pengakuan dari mulut, salah satu pemimpin tertinggi saksi Yehua berikut ini. Dan umat Allah juga pernah memperkirakan kedatangan Yesus pada 1874. Dan belakangan mereka bilang pada 1914. Mereka juga awalnya sempat berpikir bahwa Yesus akan datang dalam wujud yang kelihatan. Tapi belakangan mereka tahu sebenarnya dalam wujud yang tidak kelihatan. Mereka juga memperkirakan bahwa kawanan kecil akan mendapatkan upahnya pada pertengahan tahun 1918. Selama tahun 1925, juga terjadi beberapa tantangan yang sangat hebat. Pada tahun itu, saudara-saudari mengharapkan sesuatu yang besar akan terjadi. Buku kecil Jutaan Orang Yang Sekarang Hidup Tidak Akan Pernah Mati, mengatakan, kita dapat dengan yakin mengharapkan bahwa tahun 1925 akan menandai saatnya Abraham, Isaac, dan Yaakub, dan Nabi-Nabi yang setia zaman dahulu dibangkitkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Bukan hanya kebangkitan orang-orang yang setia yang diharapkan terjadi pada tahun 1925. Tapi ada juga yang berharap bahwa orang-orang Kristen terurap akan diangkat ke surga pada tahun itu. Nah, 50 tahun setelahnya, yaitu tahun 1975, muncul perkiraan lain lagi tentang kedatangan Yesus. Nah, jika Anda berikan pengakuan pemimpin saksi Yehua itu kepada seorang saksi Yehua, apakah saksi Yehua itu akan bertobat dan keluar dari organisasi menara pengawal? Karena sekarang dia tahu bahwa para pemimpin saksi-saksi Yehua telah menentang perkataan Kristus sendiri dan pengakuan pemimpin mereka telah dipilih Tuhan Yesus adalah dusta agama. Jawabannya, sungguh menyedihkan, yaitu para saksi Yehua itu tidak akan bertobat ataupun keluar meninggalkan organisasi menara pengawal. Mengapa? Karena yang saksi Yehua taati dan patuhi adalah pemimpin mereka, bukan Yesus Kristus. Dan ada elemen teknik-teknik lain dari teori cuci otak yang memerangkap dan memenjarakan para saksi Yehua untuk tetap setia dan mentaati pemimpin mereka. Teknik cuci otak ini akan dibahas di video-video mendatang. Butuh anugerah dan kuasa roh kudus untuk bisa mempertobatkan seorang saksi Yehua. Jadi sekarang kita belajar bahwa dari dua teknik cuci otak itu saja, pemimpin saksi Yehua mampu membuat jutaan saksi Yehua tunduk, taat, dan setia kepada pemimpinnya. Nah, mari kita bahas tentang gereja katolik Roma. Dalam perspektif psikologi kultus, gereja katolik Roma memiliki ajaran yang mirip dengan saksi-saksi Yehua. Paus gereja katolik juga mengaku sebagai wakil Kristus di bumi dan gereja katolik Roma didirikan oleh Yesus Kristus sesuai dengan kitab Matius 16, ayat 18. Setiap umat katolik percaya bahwa keselamatan mereka ditentukan kepada ketundukan dan ketaatan kepada paus Roma. Apa yang saya katakan ini bisa disimpulkan dari kutipan sebuah situs katolik yang sangat kredibel berbicara konsep tentang otoritas berikut ini. Gereja katolik percaya bahwa Kristus memberikan otoritas kepada Rasul Petrus dan penerusnya, yaitu para paus, sebab ia menghendaki agar gereja bertahan sampai akhir zaman dan juga otoritas diberikan kepada para rasul lainnya yang diteruskan oleh para uskup. Mereka inilah yang disebut dengan magisterium gereja. Dan fungsi pengajaran ini ditegaskan dalam Lukas 10, ayat 16, Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Karena Kristus sendiri yang memberikan otoritas kepada para paus dan para uskup, maka umat katolik dengan kerendahan hati mengikuti apa yang diperintahkan Kristus dan memberikan diri untuk mentaati pengajaran yang diberikan oleh magisterium gereja yang bersumber pada kitab suci dan tradisi suci. Dengan otoritas ini, maka gereja katolik dapat melewati sejarah selama 2000 tahun dengan tetap mengajarkan pengajaran iman yang sama dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, dari kutipan singkat itu, kita bisa tahu keyakinan umat katolik kepada para paus, uskup dan gerejanya. Dan membaca kutipan itu menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah benar mendengarkan paus gereja katolik berarti kita mendengarkan Tuhan Yesus dan menolak paus berarti menolak Kristus? Kedua, apa benar Tuhan Yesus telah memberikan otoritasnya kepada paus gereja katolik Roma sehingga umat katolik mesti mengikuti dan mentaati paus dan jajarannya? Dan bagaimana kita tahu bahwa semua klaim gereja katolik itu adalah sungguh benar? Nah, oleh karena pengajaran yang demikian itu, maka umat katolik itu begitu yakin jika mereka mengikuti dan mentaati paus dan para uskupnya, berarti umat katolik mengikuti dan mentaati Kristus. Oleh karena itu, salah satu slogan terkenal katolik adalah Tunduk, setia dan taat pada hirarki. Dan menariknya, Stephen Hassan seorang ahli kultus di dalam Instagramnya, mengatakan tiga tanda utama sebuah kelompok kultus adalah mengajarkan loyalitas yang absolut kepada pemimpinnya, dilarang mempertanyakan dan mengkritisi pemimpinnya. Nah, sekarang kita kembali ke topik utama kita, yaitu jika Anda tanyakan kepada umat katolik, siapakah yang Anda ikuti dan taati? Paus gereja katolik atau Yesus Kristus? Maka dengan sangat yakin umat katolik akan mengatakan, kami umat katolik mengikuti dan mentaati Yesus Kristus. Tetapi benarkah? Bagaimana mengujinya? Pengujiannya sangat mudah, yaitu gereja katolik Roma mengaku, bahwa Tuhan Yesus mendirikan gerejanya melalui Rasul Petrus. Nah, jika memang Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, seperti yang diklaim oleh gereja katolik Roma, maka ajaran gereja katolik Roma harus sama dengan ajaran Tuhan Yesus dan Alkitab. Tetapi jika berbeda, maka klaim-klaim yang dibuat oleh gereja katolik Roma diragukan kebenarannya. Sekarang waktunya kita menguji klaim-klaim gereja katolik, yaitu apakah sama ajaran katolik dengan perkataan Tuhan Yesus dan Alkitab. Pertama, menurut katekismus gereja katolik nomor 841 yang mengatakan, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui sang pencipta, di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan, bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maharahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Pertanyaannya adalah, benarkah rencana keselamatan juga diberikan kepada kaum muslimin karena sama-sama menyembah Allah yang Esa? Apakah Allahnya kaum muslimin sama dengan Allahnya orang Kristen? Itu adalah ajaran katolik. Sekarang kita lihat ajaran Tuhan Yesus dan Alkitab tentang keselamatan dan saya persilahkan Anda membandingkannya dengan akal sehat. Kitab Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Dan kisah 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Apa arti semua ayat-ayat itu? Ini artinya, tanpa Kristus tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Hanya melalui Kristus manusia bisa selamat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ajaran Tuhan Yesus sama dengan ajaran Gereja Katolik Roma? Kedua, akhir-akhir ini, publik dihebohkan dengan persetujuan Paus Franciscus untuk memberkati pasangan sejenis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Alkitab setuju dengan ajaran Katolik Roma itu? Ini kata 1 Korintus 6 yang mengatakan, Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa Alkitab setuju dengan ajaran pasangan sejenis dari Paus Franciscus? Nah, sekarang Anda sudah bisa membandingkan antara ajaran Gereja Katolik Roma dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan Alkitab. Dan jika Anda presentasikan perbandingan antara ajaran Katolik dengan ajaran Alkitab kepada seorang Katolik dan memintanya untuk memilih, apakah ia akan ikut dan mentaati ajaran Paus dari Gereja Katolik atau ajaran Alkitab dan umat Katolik itu memilih untuk mengikuti Paus, maka kita tahu bahwa yang umat Katolik taati dan turuti adalah Paus Gereja Katolik. Tetapi jika umat Katolik itu keluar dari Gereja Katolik, maka yang diikuti dan ditaati adalah Kristus. Jadi, jika Anda seorang Katolik yang menonton video ini, siapakah yang Anda ikuti dan taati? Paus Gereja Katolik ataukah Kristus Yesus?